Intro Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Pujuh nama Tuhan Saat ini kita akan mulaikan ibadah kategorikal ministri Saya mengajak Bapak Ibu sekalian Mari sama-sama kita berdoa Terima kasih Bapakku yang baik Pada hari ini Tuhan Kami mau mulaikan ibadah kategorikal ministri Tuhan pimpin serta ibadah kami ini Kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tanganmu Kami rindu Tuhan Menaikan syukur kami Sembah kami hanya kepada Engkau Terima kasih Bapak yang baik Dalam nama Tuhan Yesus Haleluya Amen Engkau lah gembala kami yang baik Yang selalu menuntun kehidupan kami Bapak yang selalu menyertai kami Terima kasih Tuhan Engkau gembala kami yang baik Engkau gembala yang baik Kau menuntun hidupku Membawa ku ke air tenang Menyegarkan jiwaku Sekalipun ku berjalan Dalam lembah kegelamaan Tak akan gentar ku melangkah Sebab engkau besertaku Engkau gembala yang baik Engkau gembala yang baik Terima kasih Tuhan Yesus Dan bawa ku ke air tenang Menyegarkan jiwaku Sekalipun ku berjalan Dalam lembah kegelamaan Tak akan gentar ku melangkah Sebab engkau gembala yang baik Sebab engkau besertaku Sekalipun ku berjalan Sekalipun ku berjalan Dalam lembah kegelamaan Sekalipun ku berjalan Sekalipun ku berjalan Dalam lembah kegelamaan Terima kasih Tuhan Yesus Tak akan gentar ku melangkah Sebab engkau besertaku Tak akan gentar ku melangkah Sebab engkau besertaku Tak akan gentar ku melangkah Sebab engkau besertaku Haleluya puji Tuhan Shalom Selamat malam Bapak Ibu Saudara Koyin kasih Tuhan Berjumpa kembali Di dalam ibadah KKR Pada malam hari ini Mari kita tundukkan kepala Terlebih dahulu Sebelum kita menerima Kebenaran permantuan Haleluya Bapak Bersyukur pada malam hari ini Karena kasihmu Kami boleh beribadah Dalam ibadah KKR Pada malam hari ini Berkati kami semua Kalau sebentar kami akan Menengarkan firman Tuhan Urapi kami Layakkanlah kami Dan berikanlah kami Pengertian dan pemahaman Yang benar akan firmanmu Untuk kami bisa menjalannya Dalam setiap kehidupan kami Terima kasih Bapak Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami Masuk dalam pemberitaan firmanmu Haleluya Amin Yuk puji Tuhan Bapak yusudaraku yang kasih Tuhan Kita akan membaca Dalam kebenaran firman Allah Ada satu kisah yang sangat menarik Bahwa ketika kita taat Maka ketaatan itu bisa Memberkati orang lain Dan membawa orang lain itu Untuk kemuliaan bagi nama Tuhan Mari kita akan melihat Di dalam kisah para rasul Kisah para rasul Pasal yang ke sembilan Memang agak panjang Ada delapan ayat yang kita akan baca Yaitu ayat sepuluh Sampai dengan ayat delapan belas Saya akan membacakan Untuk Bapak Ibu Sudara Haleluya Ayat sepuluh Di Damsik Ada seorang murid Tuhan Bernama Ananias Firman Tuhan kepadanya Dalam suatu penglihatan Dan Ananias jawabnya Ini aku Tuhan Firman Tuhan Ayat 11 Firman Tuhan Mari pergilah ke jalan Yang bernama Jalan Lurus Dan carilah di rumah Judas Seorang dari Tarsus Yang bernama Saulus Ia sekarang berdoa Dan dalam suatu penglihatan Ia melihat bahwa Seorang yang bernama Ananias Masuk ke dalam Dan menumpangkan tangannya Ke atasnya Supaya ia dapat melihat lagi 13 Jawab Ananias Tuhan Dari banyak orang Terlaku dengar Tentang orang itu Betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya Terhadap orang-orang kudusmu Di Yerusalem Dan ia datang kemari Dengan kuasa penuh Dari imam-imam kepala Untuk menangkap orang-orang Semua orang yang Memanggil namamu Tetapi bermantuan kepadanya Pergilah Pergilah Sebab orang ini adalah Alat pilihan bagiku Untuk memberitakan Namaku Kepada bangsa-bangsa lain Serta raja-raja Dan orang-orang Israel Aku sendiri Akan menunjukkan kepadanya Betapa banyak Penderitaan yang harus Ia tanggung Oleh karena Namaku 17 Lalu Pergilah Ananias Ke situ Dan masuk ke rumah itu Ia menumpangkan tangannya Ke atas Saulus Katanya Saulus Saudaraku Tuhan Yesus Yang telah menampakkan diri Kepadamu Di jalan yang engkau lalui Telah menyuruh aku Kepadamu Supaya Engkau dapat melihat lagi Dan penuh dengan Roh kudus 18 Dan seketika itu juga Seolah-olah Selaput gugur Dari matanya Sehingga Ia dapat melihat lagi Ia bangun Lalu Di Baptis Ya Ini memang Kisah Betapa Allah Memanggil Seorang yang Bernama Saulus Oke Sebelumnya Kita akan melihat ini Kebanyakan Ya Kebanyakan Ya Termasuk di antara kita Ya Mengenal Saulus itu Sebagai Rasul Paulus Atau Mengenal Paulus itu Adalah Saulus Nah Dalam Firman Allah Pada malam hari ini Yang saya sampaikan Saya akan menggunakan Pergantian Baik itu Saulus Maupun Paulus Secara Pergantian Ya Jadi kalau saya memanggil Saulus Atau menyebut Saulus Berarti Paulus Ketika saya menyebut Paulus Ya memang itu adalah Saulus Karena Paulus dan Saulus Itu bukanlah Suatu nama yang Berbeda Paulus itu Bukan Nama Kristen Daripada Saulus Ya Seringkali kita salah Ya Salah Memahami Saulus ini adalah Nama pertobatannya Maaf Paulus ini nama pertobatan Daripada Saulus Makanya kita juga sering berdoa begini Tuhan ubahkan orang ini Dari Saulus Menjadi Paulus Sebetulnya Saulus dan Paulus itu Sama Orangnya sama Tetapi Bahasannya Saja yang berbeda Saulus itu Adalah Nama Ibrani Ya Sedangkan Paulus itu Adalah Nama Romawi Atau Nama Yunani Jadi Bukan berarti Paulus ini nama pertobatannya Saulus Tidak Ya Itu hanya Perbedaan Sebutan Bahasa Ya Sama seperti Saya misalnya Begitu ya Nama saya Salumu Kalau di luar Saya sering juga disebut Atau dipanggil Solomon Lalu Kalau yang lain Mengatakan Oh Pak Sulaiman Itu nama Sama Salomo Sulaiman Solomon Sama Cuman Bahasanya yang berbeda Memang Kedengaranya keren Ketika kita berdoa Dan mengatakan Tuhan Ubahkanlah Saulus Menjadi Paulus Tapi Sebenarnya Saulus Menjadi Paulus Itu hanya Perbedaan Perbedaan Sebutan Bahasanya Saja Kenapa Tidak Paulus ini Tidak menggunakan Saulus Tapi kemudian Memperkenalkan dirinya Menjadi Paulus Karena memang Dia Dia datang Kepada Bangsa-bangsa Lain Ya Meskipun Paulus ini Dikenal sebagai Warga Daripada Roma Dia ingin Menggunakan Nama Romanya Yang menonjol Untuk apa? Untuk mendekati Orang-orang Yang akan Dituju Tetapi Apa yang Sudah kita Baca Di dalam Kisah para Rasul Yang dituliskan Dengan Oleh Tabib Lukas Ini Masih Menyebut Dia Sebagai Saulus Memang Nama Paulus Lebih Populer Dibandingkan Nama Saulus Kalau kita Membaca Kisah para Rasul Nama Paulus Ini Disebut Tidak Kurang Dari 175 Kali Sedangkan Saulus Hanya Disebut 27 Kali Ya Ya mungkin Karena Lebih akrab Dengan Sebutan Paulus Nah Pertobatan Saulus Bukan Saulus Menjadi Paulus Pertobatan Saulus Atau Pertobatan Paulus Ini Sangat Penting Untuk Diperhatikan Saya yakin Kita semua Sepakat Tanpa Rasul Paulus Kita Tidak Akan Mengetahui Dengan Lengkap Perjanjian Paru Seperti Yang kita Punya Karena Paulus Ini Kemudian Dipakai Oleh Tuhan Menuliskan Banyak Sekali Surat Yang Mendominasi Kitab Kita Di dalam Perjanjian Baru Betul Jadi Kalau Misalnya Makanya Pertobatan Saulus Ini Begitu Penting Bagi Kita Termasuk Kita Yang hidup Sampai Saat Ini Kita Bisa Mengenal Apa Yang Harus Dikerjakan Melalui Pengajaran Yesus Dan Contoh Yesus Yang Ada Di Injil Lukas Melalui Penjabaran Daripada Rasul Paulus Di Dalam Surat 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 Mulai Dari Roma Korintus Tesaloneka Filipi Kolose Dan Seterusnya Kalatia Di Sana Rasul Paulus Menjabarkan Apa Yang Sudah Diajarkan Yesus Melalui Injil Dialah Yang Menjelaskan Kepada Kita Secara Keseluruhan Dan Lengkap Apakah Injil Itu Apakah Iman Itu Apakah Adopsi Allah Kita Yang Dulunya Bukan Anak Allah Menjadi Anak Allah Itu Melalui Penjelasan Rasul Paulus Tentang Jaminan Keselamatan Dan Lain-lain Itu Dijelaskan Oleh Rasul Paulus Tetapi Yang Perlu Juga Kita Pahami Bahwa Pertobatan Rasul Paulus Itu Adalah Kedaulatan Kasih Karunia Allah Karena Ada firman Allah yang Mengatakan Kalau bukan Aku yang Membawa Dia Tidak Mungkin Jadi Ini Memang Bentuk Nyata Kedaulatan Allah Terhadap Kehidupan Paulus Nah Pertobatan Rasul Paulus Sekali Lagi Adalah Kisah Pertobatan Yang Lu Terbiasa Dan Kita Bisa Mendalami Mempelajari Dan Mengambil Makna Daripada Itu Hal-hal Yang Baik Hal-hal Yang Positif Tapi Juga Ingat Bahwa Ada Seorang Pribadi Ya Pribadi Manusia Yang Juga Punya Andil Saat Itu Siapa Itu Ananias Memang Ada Banyak Ananias Ada Beberapa Nama Ananias Yang Dijatat Dalam Perjanjian Pahru Kata Ananias Ini Berasal Dari Bahasa Yang Sering Dipakai Saat Tapi Sumbernya Itu Dari Bahasa Ibrani Yaitu Hanaya Yang Artinya Adalah Allah Telah Mengampuni Nah Ananias Ini Yang Patut Untuk Bisa Kita Lihat Ini Fakta Bahwa Ananias Ini Bukan Hamba Tuhan Ananias Ini Bukan Hamba Tuhan Dia Kalau Sama Sekarang Dia Bukan Pendeta Dia Bukan Nabi Dia Bukan Imam Dia Adalah Orang Yahudi Biasa Ya Jadi Kalau Zaman Sekarang Mungkin Dia Hanyalah Orang Awam Biasa Tetapi Kalau Kita Melihat Dalam Kisah Pasal 22 Kisah Para Rasul Pasal 22 Kita Bisa Melihat Di Ayat 12 Bahwa Ananias Ini Adalah Orang Yang Taat Orang Yang Saleh Dan Dia Dikenal Baik Di Lingkung Nya Ini Yang Patut Kita Contoh Jadi Kalau Misalnya Untuk Membawa Orang Bertobat Percaya Kepada Tuhan Tidak Harus Peneta Tidak Melulu Peneta Gembala Atau Apa Tidak Orang Biasa Pun Bisa Dipakai Oleh Tuhan Ini Terbukti Ananias Termasuk Bapak Ibu Sedara Bersiap Langkup Bisa Menjadi Ananias Ananias Selama Sekarang Untuk Membawa Orang Yang Belum Percaya Menjadi Percaya Kepada Yesus Orang Yang Tidak Atau Belum Menerima Kasih Karunia Tuhan Bisa Menerima Kasih Karunia Tuhan Amin Itu Ananias Memang Dalam Alkitab Ada Berapa Ananias Ada Ananias Dan Safira Bukan Itu Lalu Kemudian Lalu Ada Ananias Yang Kita Bahas Saat Ini Yaitu Ananias Yang Berdoa Untuk Paulus Atau Saulus Lalu Ada Lagi Imam Ananias Imam Ananias Ini Mengadili Dan Menyampaikan Dakwaan Pada Kepada Paulus Tapi Bukan Ananias Yang Mendoakan Ini Imam Besar Ananias Nanti Ada Berikutnya Pada Kisah Berikutnya Nah Banyak Orang Menilai Bahwa Ananias Ini Adalah Salah Satu Dari Pahlawan Iman Kekristenan Yang Memang Tidak Dikenal Memang Tidak Dikenal Coba Bayangkan Begini Sekarang Saulus Ini Diperintahkan Atau Mendapatkan Mandat Dari Imam Besar Untuk Mencari Orang Orang Kristen Menangkap Menganiaya Kalau perlu Membunuh Mencari Menangkap Dan Menganiaya Nah Ketika Pada Suatu Kali Ananias Diperintah Oleh Allah Untuk Mendatangi Saulus Orang Orang Yang ada Di Sekitar Saulus Yang bersama Dengan Saulus Itu Tidak Mengenali Ananias Berarti Memang Benar Ananias Ini Memang Kurang Dikenal Atau Tidak Dikenal Atau Memang Saat Itu Kuasa Tuhan Meliputi Ananias Sehingga Perlindungan Yang Daripada Tuhan Itu Betul Sempurna Itu Betul Betul Sempurna Tetapi Memang Itu Hanyalah Pemikiran Dan Penafsiran Kita Tapi Faktanya Memang Ananias Tidak Dikenal Oleh Orang Orang Yang ada Bersama Dengan Saulus Saat Itu Pengawal Pengawalnya Orang Dekatnya Daripada Rasul Saulus Yang Kemudian Menjadi Rasul Paulus Bapak Ibu Sudara Kuin Kasih Tuhan Mungkin Saya akan Pertanya Begini Apa Yang Kira-kira Bapak Ibu Lakukan Misalnya Kalau Engkau Di Perintah Tuhan Seperti Tuhan Memerintah Kepada Ananias Mungkin Kita akan Bertanya Kepada Tuhan Begini Benertai Tuhan Karena Apa Harus Datang Kepada Orang Yang Siap Membunuh Orang Orang Kristen Siap Menganiaya Orang Orang Kristen Siap Menangkapi Orang Orang Kristen Nah Harus Menekati Mendatangi Kalau Kita Yang Diperintahkan Tuhan Seperti itu Mungkin Kita Bertanya Tuhan Ini Tidak Salah Apa Betul Perintahmu Ini Tetapi Betul Memang Ananias Bertanya Tetapi Itu Bukan Merupakan Suatu Bantahan Daripada Ananias Tetapi Ini Hanya Konfirmasi Konfirmasi Dari Ananias Kepada Allah Orang Ini Seperti Ini Ya Bapak Orang Orang Kan Seperti Ini Ya Allah Tetapi Allah Mengatakan Apa Orang Ini Akan Aku Pakai Orang Ini Akan Aku Pakai Menjadi Alatku Allah Berkata Begitu Nah Kembali Lagi Sudah Tentu Ingat Tahun 2002 Peristiwa Ketika Bom Bali Terjadi Ya Ketika Bali Meledak Karena Bom Bali Karena Orang Orang Tertentu Yang Melenceng Pikirannya Sehingga Bukan Mengasih Orang Lain Tapi Berusaha Untuk Membunuh Nah Kurang Lebih Hampir Sama Seperti Saulus Mungkin Kurang Lebih Seperti Nah Suatu Kali Tuhan Berkata Kepada Saudara Ya Pergi Kita Menjawab Pergi Kemana Tuhan Sudahlah Pokoknya Pergi Kamu Pergi Ke Bali Disana Ada Orang Yang Bernama Amrosi Kamu Berdoa Buah Dia Coba Kira-kira Pikiran Saudara Seperti Apa Noga Salah Tuhan Amrosi Ini Membunuh Orang-orang Banyak Orang Kristen Memang Peristiwa Ketika Ananias Memerintahkan Untuk Datang Kepada Saulus Ini Merupakan Peristiwa Yang Perintah Yang Kurang Masuk Akal Ada Di film Yang Bernama Tom And Jerry Nggak Mungkin Tom Dan Jerry Itu Bersahabat Ya Masing-masing Akan Bertengkar Tapi Allah Kemudian Mengatakan Orang Ini Akan Aku Pakai Coba Ini Perhatikan Ananias Kemudian Apa Taat Atas Perintahnya Allah Catat Ini Bapak Ibu Sudara Ketaatan Ananias Berbuah Sesuatu Yang Luar Biasa Coba Bayangkan Ketika Ananias Tidak Mau Taat Kalau Misalnya Ananias Bertindak Seperti Yunus Misalnya Harus Ke Saulus Tetapi Pergi Ketempat Yang Lain Kira-kira Bagaimana Kejadiannya Tetapi Ananias Taat Akan Perintahnya Allah Yang Perlu Bapak Ibu Tahu Kira-kira Ananias Dapat Apa Tidak Dapat Apa Tidak Dapat Apa Dia hanya Dipakai Sepakai Alat Oleh Tuhan Dan Semuanya Itu Untuk Tuhan Untuk Keperluannya Tuhan Untuk Kepentingannya Tuhan Dan Ananias Dapat Apa Setelah Kisah Ini Kita Tidak Akan Pernah Mendapati Kisah Daripada Ananias Berikutnya Cari Tidak 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 Pernah Mendengar Lagi Tentang Ananias Hanya Ketika Ananias Berdoa Ananias Taat Datang Kepada Saulus Lalu Berdoa Hanya Itu Hanya Itu Dan Ketaat Tanya Berbuah Manis Sesuatu Yang Luar Biasa Terjadi Satu Saulus Yang Buta Bisa Melihat Ini Akibat Ketaatan Lalu Yang Kedua Saulus Dipakai Oleh Allah Menjadi Alat Untuk Menyampaikan Mewartakan Injil Kepada Raja-Raja Kepada Bangsa-bangsa Yang Lain Kalau Boleh Dikatakan Ananias Punya Ambil Penting Dalam Kehidupan Ambil Penting Dalam Kehidupannya Saulus Atau Lebih Sederhananya Dikatakan Begini Ananias Karena Ketaatan Ananias Ananias Bisa Mengubah Dunia Jangan Jangan Berpikir Aku Siapa Aku Jemaat Biasa Aku Bukan Hambat Tuhan Aku Tidak Pernah Sekolah Teologi Aku Tidak Pernah Sekolah Alkitab Tidak Diceritakan Ananias Apakah Dia Seorang Hambat Tuhan Atau Bukan Tidak Hanya Jemaat Ananias Orang Yahudi Yang Taat Yang Saleh Artinya Apa Allah Bisa Memakai Engkau Bapak Ibu Sudara Untuk Bisa Menyatakan Kuasa Allah Saulus Yang Buta Bisa Melihat Untuk Bisa Membawa Orang Lain Yang Orang Lain Kemudian Bisa Menjadi Alat Tuhan Itu Bisa Terjadi Dalam Kehidupan Muka Tuhan Amin Kita Tidak Pernah Tahu Rencana Allah Seperti Apa Yang Penting Bagi Kita Adalah Keta Atan Kita Keta Atan Itu Mahal Dan Buahnya Luar Biasa Jadi Bapak Ibu Sudara Koen Kasih Tuhan Bagi Bapak Ibu Sudara Yang Mungkin Sampai Hari Ini Masih Belum Sepenuhnya Menaruh Iman Percaya Kepada Yesus Berita Firman Allah Ini Merupakan Undangan Bagi Sudara Berita Ini Adalah Undangan Bagi Sudara Hari Ini Undangan Untuk Apa Engkau Bisa Dipakai Oleh Tuhan Untuk Membawa Keselamatan Bagi Orang Lain Sekarang Pertanyaannya Adalah Siap Atau Tidak Engkau Bukan Bisa Atau Tidak Siap Atau Tidak Kalau Engkau Mengatakan Ya Tuhan Aku Siap Maka Engkau Taat Akan Perintah Daripada Allah Dan Ketika Engkau Taat Akan Perintah Allah Tuhan Akan Menyatakan Kuasanya Tuhan Akan Menyertai Bukankah Tuhan Pernah Mengatakan Begini Aku Akan Menyertaimu Sampai Akhir Zaman Itu Janji Tuhan Ketika Kita Melakukan Taat Apa Yang Diperintahkan Oleh Tuhan Bapak Ibu Saudara Aku Yang Dikasih Tuhan Kenapa Kita Menjadi Orang Percaya Yang Seolah-olah Apatis Terhadap Pemberitaan Kabar Baik Atau Memberitakan Injil Yang Paling Jelas Adalah Karena Kita Melupakan Kedaulatan Kasih Karunia Allah Saya Hanya Mengingatkan Pada Malam Hari Sehingga Apa Ketika Kita Tidak Mengingat Atau Melupakan Kedaulatan Kasih Karunianya Allah Atas Hidup Kita Ya Maka Kita Tidak Memiliki Beban Diperintah Oleh Allah Pun Kita Tidak Akan Melakukan Dengan Taat Tapi Kalau Kita Mengingat Itu Dan Kita Terpikat Ya Saya ulangi Terpikat Atas Kasih Karunia Tuhan Yang Diperlakukan Atas Hidup Kita Saya Sangat Percaya Kita Pun Pasti Dengan Rela Menyediakan Diri Kita Untuk Bisa Memberitakan Kabar Baik Memberitakan Injil Kepada Orang Lain Saya Kasih Ilustrasi Begini Kalau Misalnya Seorang Pengemis Datang Kepada Saudara Saudara Biasanya Memberikan Uang Berapa Seribu Dua Ribu Lima Ribu Sepuluh Ribu Dua Ribu Dari Dari Banyak Orang Yang Saya Tanya Pasti Memilih Nominal Yang Kecil Kalau Misalnya Ada Seorang Pengemis Datang Kepada Kita Lalu Kita Berikan Rupiah Dengan Nilai Terkecil Mereka Akan Menerimanya Biasa Biasa Saja Betul Coba Sekarang Kita Ubah Suatu Kali Ada Pengemis Yang Datang Lalu Keluarkan Dari Dompetmu Keluarkan Yang Warnanya Merah Itu Kasih Kira-kira Apa Yang Kemudian Menjadi Respon Dari Orang Yang Kita Kasih Dia Pasti Terkecil Betul Duh Gak Salah Tidak Seratus Ribu Lalu Kemudian Apa Yang Terjadi Berikutnya Dia Akan Cepat Menyampaikan Menyampaikan Kepada Teman Temannya Ya Kurang Lebih Seperti Itulah Ilustrasinya Kalau Kita Menerima Keselamatan Dari Tuhan Itu Adalah Kasih Karunia Tuhan Itu Adalah Anugerah Tuhan Kita Terpikat Dulunya Harusnya Saya Binasah Harusnya Menanggung Akibat Dosa Dan Pelanggaran Saya Saya Oleh Tuhan Diampuni Diberikan Kasihnya Dan Saya Menerima Anugerah Keselamatan Yaitu Hidup 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 Gekal Oh Ini Kalau Kita Terpikat Dengan Apa Yang Dilakukan Tuhan Maka Kita Pasti Akan Menceritakan Kepada Orang Lain Amin Haleluya Saya Ulangi Lagi Inilah Dorongan Saya Kedaulatan Kasih Karunia Dari Allah Dari Tuhan Kita Yesus Kristus Yang Menyelamatkan Kita Itu Bisa Menyelamatkan Orang Orang Yang ada Di sekitar Kita Katakan Amin Itu Kedaulatan Allah Yang sudah Diberikan Kepada Kita Dan Kedaulatan Allah Kasih Karunia Allah Yang diberikan Kepada Kita Pun Berlaku Bagi Orang Orang Yang ada Di sekitar Kita Sebab Itu Taatlah Akan Perintah Allah Atau Firman Allah Ingatlah Kasih Karunia Tuhan Yang besar Itu Terjadi Dalam Kehidupan Setelah Saulus Melihat Setelah Saulus Bertobat Lalu Kemudian Saulus Dibaptiskan Perhatikan Saulus Kemudian Mengajar Di Daerahnya Ananias Atau Mengajar Di tempat Dimana Ananias Tinggal Tetapi Hebatnya Ananias Tidak Pernah Merasa Tersaingi Oleh Paulus Ananias Tidak Pernah Merasa Tersingkirkan Tidak 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 Ananias Tidak Pernah Mengatakan Hal Yang Seperti Itu Inilah Luar Biasanya Inilah Luar Biasanya Ananias Sangat Menyadari Kasih Karunia Tuhan Memang Diberikan Allah Kepada Saulus Dalam kehidupan Ananias Yang memberkati Atau mengingatkan kita Untuk hidup saleh Dari kisah ini kita bisa belajar Bahwa melalui kehidupan Ananias Yang bisa menjadi berkat Bagi orang lain, khususnya bagi Saulus Kita pun bisa mencontoh Yang pertama apa? Kita hidup saleh di hadapan Tuhan Kita hidup benar di hadapan Tuhan Kita hidup tegun dan setia kepada Tuhan Lalu yang kedua Belajar untuk tidak menilai orang secara negatif Ini dilakukan Ananias Ketika diperintah Tuhan untuk mendatangi Saulus Segala pikiran-pikiran yang negatif Itu disingkirkan Di kesampingkan Dia hanya melihat Kehendak dan rencananya Tuhan Lalu yang berikutnya Ancaman apapun Kesulitan yang mungkin bisa datang Di dalam menjalankan perintah Tuhan Tuhan bisa atasi ketika kita mau melakukannya Lalu berikutnya Lalu berikutnya yang terakhir apa? Sekalipun kita kemudian tidak menjadi ternama atau populer Itu tidak penting Tidak penting bagi kita Yang penting bisa membawa Orang yang berdosa Mengalami pertobatan dan kasih karunia Allah Berlaku bagi orang tersebut Jadi Saudara-saudara ku yang dikasih Tuhan Tuhan butuh Ketaatan kita Marilah kita Meresponi Ketika Tuhan memerintahkan kita Untuk bisa menyampaikan Berita kabar baik atau penginjilan Dengan kalimat apa? Ya Tuhan Aku mau Aku mau melakukannya Oke Mundur sedikit Bisa dibayangkan tidak Kira-kira Ananias kalau tidak mau melakukan itu Pernah munculkah seorang Rasul Paulus? Ya Tuhan memang bisa menggunakan yang lain Ya Tuhan bisa menggunakan yang lain Tetapi Dengan ketaatan Ananias Seorang Yang bernama Saulus Itu bertobat Meninggalkan perilaku dan perbuatannya yang Tidak baik Diubah oleh Tuhan menjadi alatnya Tuhan Meskipun Dari semuanya itu Ananias tidak mendapatkan apa-apa No problem Tidak masalah Yang penting dengan ketaatan Yang penting dengan ketaatan bisa membawa Satu orang untuk bisa bertobat dan percaya kepada Tuhan Sekarang pertanyaannya Silahkan dijawab masing-masing di tempat dimana engkau ada Apakah kehidupanmu sudah taat di hadapan Tuhan Apakah engkau dengan rela hati dan taat untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan Apakah engkau dengan taat dan rela hati untuk bisa menceritakan kepada orang lain Tentang kasih karunia Tuhan atas kehidupanmu Sehingga bisa membawa orang itu kepada Tuhan Yesus Yang terakhir Maukah saudara Tuhan Seperti Ananias Ananias Masa kini Haleluya Mari kita tundukkan kepala kita Haleluya Terima kasih Tuhan buat firmanmu pada malam hari ini Saat ini Tuhan Di tempat dimana kami ada Kami berkata kepada Tuhan Ya Tuhan Kami mau Ya Tuhan kami mau hidup salah Ya Tuhan kami mau hidup benar Ya Tuhan kami mau taat melakukan perintahmu Agar hidup kami ini bisa membawa orang lain Yang belum percaya kepadamu menjadi percaya Terima kasih Tuhan Bapak berkatilah anak-anakmu yang mengikuti program ini Yang menyaksikan ibadah ini secara online Dan berkatilah Tuhan kuasamu menyertai kasih karunia Tuhan berlaku atas kehidupan anak-anakmu Dimanapun berada Sehingga hidup kami Engkau pakai seperti Ananias 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 masa kini Yang bisa membawa orang yang belum percaya menjadi percaya kepadamu Terima kasih Bapak Kuasamu menyertai setiap kami semua Kami mengucap syukur buat malam hari ini Kami mengucap syukur kami sudah beribadah dalam ibadah KKR pada malam hari ini Kiranya kebangkitan rohani sungguh-sungguh hadir dalam kehidupan kami Rohani kami bangkit Kesungguhan hati kami bangkit di hadapan Tuhan Kami siap dan rindu untuk memberitakan kabar baik dimanapun kami berada Terima kasih Bapak, terima kasih Berkati seluruh hamba-hambamu dimanapun berada Berkati GBPS Semahat Sawahan beserta dengan capang-capangnya Berkati Bapak dan Ibu Kembala GBPS Semahat Sawahan Berkati negara dan bangsa kami Indonesia Semakin Tuhan nyatakan kasihmu, kemurahanmu bagi bangsa dan negara kami Indonesia Terima kasih, terima kasih Tuhan buat kesempatan pada malam hari ini Kami naikkan syukur kami, kami naikkan doa kami Hanya kepadamu, ke dalam namamu Tuhan yang penuh dengan kuasa Yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Dan sekarang Bapak, Ibu, Saudara, aku yang dikasih Tuhan Sebelum kita berpisah, terimalah berkat dari Tuhan Tuhan memberkatimu, Tuhan melindungimu Tuhan menyinarimu dengan wajahnya dan memberikanmu kasih karunia Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikanmu damai, sejahtera Anugerah dari Allah Bapak, cinta dan kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus Penyertaannya yang manis, yang luar biasa dan yang sempurna Melalui rol kudusnya menyertai dan memberkati Malam ini dan bahkan sampai selama-lamanya Sampai Tuhan Yesus Kristus datang kali yang kedua Mari kita terima berkat Tuhan dengan penucapan syukur Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Semua yang sudah menerima berkat Tuhan Bersama-sama dengan percaya kita berkata Amin Puji Tuhan, shalom, selamat malam Sampai jumpa pada ibadah-ibadah mendatang Haleluya, Tuhan berkati